Baik, saya sebagai ketua Fobi Sumsel yang diangkat 18 Mei lalu Sekarang kita sudah pembinaan sasana-sasana yang ada di Palembang sebanyak 22 sasana Tapi yang ikut dalam Fobi ini sudah 10 sasana Jadi kali ini kita adakan pertandingan untuk Fobi Sumsel yang pertama kali Tapi sebelumnya 2 bulan yang lalu kita ada sosialisasi mengenai jurinya, penataran juri Tapi dengan hasil yang cukup mengembirakan Anda bisa dapat 6 juri yang baik Dan hari ini kita perbantukan dengan juri dari Jakarta sebanyak 9 orang Jadi total juri ada 15 hari ini Memang kalau olahraga Barongsai ini Jurinya ada 9 dan juga ada juri sisinya harus ada 5 Itu minimal Jadi memang olahraga yang masuk dalam Kodi ini kan harus punya prestasi Jadi kita harap nanti ke depan Sumsel bisa hadirin atau dapat pemain atau atlet-atlet tarongsa yang baik Bipon mendatang memang masuk dalam PON 2024 di akhir tahun ini Tapi kita Sumsel akan upayakan apa bisa kita ikut Ya memang kita baru dan juga memang persaingannya banyak Tapi kami akan upayakan tadi dibuka sama Pak Demi Dari Sekretaris 1 PONI Sudah saya sampaikan supaya bisa dibicarakan untuk PON nanti Kalau untuk event ini tingkat apa Pak Sumsel atau Sumsel? Oh ini tingkat Sumsel Tapi Sumsel kita belum berdiri Sasana yang di Kota Prabowo Muli Lahak Maturaja Belum tinggal Sampai saat ini belum mereka belum menirimkan akletnya Mungkin kita akan ada lagi secepat mungkin Diikuti berapa ini? Berapa peserta tadi? Ini 10 10 sasana yang ini Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton